Saya lebih banyak membahas tentang pra-event Maksudnya pra-event untuk fashion show Jadi bukan di main show-nya Maksudnya nanti setelah ini masih ada narasumber yang mengisi tentang untuk main event Kalau saya lebih ke pra-event Jadi apa sih yang disiapkan atau memperkenalkan busana yang dikenalkan Atau diperagakan peragawan dan peragawati dengan tujuan tertentu Tujuan dari bapak ibu sekalian disini yang saya ingin sudah pernah semua peran busana Tapi yang saya tanyakan yang belum Belum Yang lain Belum Dengan ibu siapa? Jadi misalkan ada rancangan Hanya mungkin atau ada yang dulu berasa bilang saya tidak sempat Jadi begitu saya produksi laku Saya produksi laku misalkan gitu Tidak ambil lah Tapi Gitu nih Jadi promosi kreasi terbaru dari perancang busana Atau produk terbaru dari perusahaan tekstil, kosmetik maupun aksesori Itu untuk peragaan busana Jadi peragaan busana tidak hanya di baju Mungkin ada yang punya aksesori Itu juga bisa Kosmetik Mau bercerita Maksudnya dulu peragaan busana apa? Dimana dan bagaimana? Dulu pernah 17 Agustus tahun lalu Itu di kampung sendiri Jalanya adalah pelakarkannya Jadi kan kalau bukan misalnya Lepas beda buka Di bidang hal tersebut kan juga Kaku juga Oke ini Kesulitan karena peragannya bukan seorang model Tapi untuk perencanaan sendiri Misalkan kayak What itu Apa sih maksudnya peragaan busana apa? Desainer itu Saya minta model yang begini Saya minta model yang begitu Boleh? Disesuaikan dengan konsep atau rencangan Misalkan Perlu apa tidak? Perlu banget Tapi kenapa kadang waktu ada vision show Berapa di sini? Ah saya gak perlu fitting Iya sebenarnya fitting itu sangat perlu Pengecualian untuk misalkan bajunya memang yang aman Misalkan dia beri kain yang hanya kain lilit Itu kan aman Atau mungkin baju Apa ya? Baju busana muslim gamis yang Lebih longgar Itu juga aman Itu paling hanya di pesannya Pokoknya tingginya segini Menyesuaikan dengan panjang busananya Tapi kalau bajunya misalkan kebaya Kauen malam Meskipun itu apa Ready to wear apa A bit of the day Misalnya kayak gitu Tapi kalau press body atau press badan Lebih baik di fittingkan Jadi sebelum Dan ini sebelum Shownya Maksudnya sebelum show sebelum event Dan kalau bisa beberapa hari Jadi malamnya fitting Sebelum main event Sebelum hari H Misalkan ini rancangannya belum jadi Rancangan sih belum jadi Terus gimana? Tetap berangkat fitting atau Ah nanti aja nunggu selesai Tetap berangkat ya Jadi meskipun belum jadi Belum total Minimal dipaskan dulu di modelnya Gitu Tapi gini Meskipun desain Tanpa musik dulu Black out Tapi begitu maju musiknya Yang musik pertama langsung nyala Drink Misalkan kayak gitu Terus maju Habis itu closingnya musiknya beda Nah itu yang nata Operator musiknya Dan itu harus sudah Misalnya sudah cek sudah Oke saat gladiresi Terus lampu Lampu juga sama Misalnya ini tadi Misalkan masuk Yang ke enam Assistant designer Nah assistant designer Nah ini bapak ibu sekalian Misalnya fashion show Misalnya di handle sendiri Atau Membawa asisten Atau justru hanya Asistennya yang Ngurusi desainer Yang tak kemana Sudah ada asisten Untuk ngurusin Maksudnya untuk Membantu Masih bisa di handle sendiri Oh gak apa-apa Misalkan masih bisa di handle sendiri Monggo Jadi gak apa-apa Tapi tadi waktu hari H Berarti Desainer hanya di backstage Manager Menyiapkan Ini saya tambahin Dresser Jadi orang-orang Yang hanya membantu Untuk memakaikan baju Tapi untuk Keseluruhannya Misalkan Pas atau gak Ini segala macam Tetap Yang motor harus Desainernya Kadang kan ada designer Yang memang Tidak membawa asisten Misalnya di belakang Ada dressernya Gitu Yang kesembilan Hair dan make up artis Ini bertanggung jawab Berada Tata Rias dan Rambut Kalau untuk designer Biasanya Bisa jadi Saya punya baju ukuran segini Jadi cari model memang seukuran itu Kalau bajunya udah jadi Gitu Atau disampaikan saja Ini baju ukuran saya Hanya ada ukuran S M Nah Nanti misalkan yang bertanggung jawab Misalkan koregorafer Atau apa yang mencarikan model Yang mencarikan yang sesuai ukuran Kalau memang bajunya sudah fix Itu Gitu Misalkan kalau Kau ukurannya berapa Celana Kau ukurannya berapa Gitu Biasanya sudah ada Datanya Tinggal nanti designer Menyesuaikan data modelnya Jadi misalkan membuat baju Atau baju yang ada Modelku ini berarti Oh pas pakai baju ini Tapi kalau enggak ya Biasanya kan merancang Maksudnya membuat baru Disesuaikan dengan Model yang didapat Jadi kebalikannya begitu Tapi kalau misalkan Nah itu harus fitting Kembali lagi harus fitting Karena itu Kalau Rakan-rakan Bhusana bersama Kita sudah disediakan model Kita gak bisa memilih lagi Gak bisa memilih ukuran Berarti ya Desainer yang harus menyesuaikan Terima kasih Saya gak tahu ini Pertanyaan saya Mewakili atau mungkin Atau memang harus Jatuhi atau gimana Monggo ya Nanti saya pilih tentang ini Selama ini kan Kita selalu free ya Senang ya Gajah fashion show free Saya tuh sebenarnya Pengen tahu Kalau saya Mau fashion show tunggal Misalnya Berapa biaya yang harus Saya keluarkan Misalnya Kalau saya pakai 10-20 model Itu Cara ngitungnya gimana Kita semua juga Berpikirlah Kita model juga Katanya langsung Radis terusan gitu Makasih Berapa Rp. 1.000 Nah Ini Jadi gini Kalau untuk Sebenarnya untuk Biaya Itu yang harus Dibatalkan Bukan hanya biaya Untuk modelnya Semuanya Semuanya Jadi kalau misalkan Peragaan pusat tunggal Kan mulai Dari nanti Itu tempatnya Terus nanti Panggungnya Sonnya Lighting Termasuk Timnya Nah itu Itu semua Terima kasih